Halo semuanya, untuk video tutor Himti kali ini kita akan membahas materi Object-Oriented Concept pada Java. Nah, Java itu merupakan bahasa pemerograman yang berbasis objek. Dan pada Java, kita akan banyak menggunakan yang namanya kelas dan objek. Nah, sebelum itu, kita harus kenalan dulu nih, apa sih kelas dan objek itu? Kelas dan objek bisa kita lihat pada ilustrasi berikut ini. Nah, di sini aku punya suatu kelas. Kelas adalah suatu cetakan untuk menggambarkan benda di dunia nyata. Misalnya, di sini aku punya suatu kelas yang namanya itu kucing. Kucing nama kelasnya. Kemudian, kucing ini, dia punya beberapa informasi untuk menggambarkan kelas kucing. Yang dinamakan atribut dan variabel. Di sini, kucing punya nama dan umur, serta kucing juga punya metode atau fungsi. Metode atau fungsi adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh si kucing ini. Misalnya, makan dan berjalan. Nah, itu adalah definisi dari kelas. Kemudian, dari kelas ini, kita bisa membuat suatu objek. Misalnya, di sini aku buat tiga objek. Kucing satu, kucing dua, dan kucing tiga. Nah, setiap objek ini, dia bisa memiliki data-data yang, data-data sendiri yang spesifik dimiliki oleh objek tersebut. Misalnya, di sini kucing satu, aku punya nama. Namanya adalah Milo, kemudian umurnya adalah dua. Nah, nama dan umur di sini merupakan spesifikasinya dari template kelasnya. Yaitu, di kelasnya dia punya nama dan umur, maka di objeknya dia juga punya nama dan umur. Dan nama dan umur ini bisa kita isi dengan datanya. Yaitu, misalnya, namanya Milo dan umurnya dua. Kemudian, dia juga punya metode. Setiap objek ini, dia juga bisa mengakses metode dari kelasnya. Yaitu, di sini makan dan berjalan. Demikian juga dengan kucing dua dan kucing tiga. Demikianlah definisi dari objek. Objek adalah benda yang merupakan hasil dari cetakan tersebut. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan Eclipse. Eclipse merupakan IDE yang kita gunakan untuk memprogram Java. Jadi, di sini aku akan buka Eclipse-nya terlebih dahulu. Nah, ketika kita membuka Eclipse, di sebelah kiri akan ada Project Explorer-nya. Project Explorer adalah proyek-proyek yang pernah kita buat. Sedangkan di sebelah kanan, di sini ada konsol. Konsol adalah tempat kita mengeluarkan output dari Java program kita. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat Java Project. Di pocok kiri atas, di menu file, di sini aku klik New, kemudian pilih menu Java Project. Nah, kalau kita klik, di sini akan muncul suatu tampilan. Di sini kita bisa masukin project name-nya. Misalnya, di sini aku tulis e-himti op misalnya sesi 3. Nah, ini project name-nya, bebas. Kemudian kita bisa pilih CRE-nya. CRE ini kita gunakan untuk menjalankan program Java. Di sini default-nya adalah java SE 1.8. Di sini aku biarin aja. Kalau udah, aku klik Finish. Nah, kalau aku udah klik Finish, di sini, di sebelah kiri, dia akan muncul project yang kita buat nih. Yemti OOP sesi 3. Di dalam project ini, dia udah ada CRE-nya sama SRC. Biar lebih fokus ke project ini, aku akan klik kanan di project-nya, kemudian go into. Nah, di dalam project ini, tadi kita punya CRE-nya untuk menjalankan program Java kita. Kemudian kita punya SRC yang akan kita gunakan, yang akan kita isi dengan codingan Java kita, seperti kelas-kelas. Java adalah suatu bahasa pemrograman yang berisi banyak kelas-kelas. Nah, pertama-tama kita harus bikin kelasnya terlebih dahulu. Untuk membuat suatu kelas, di sini kita bisa klik kanan, di folder SRC-nya, klik kanan, kemudian new, dan di sini pilih menu kelas. Kalau ini kita klik, dia akan muncul suatu tampilan untuk membuat kelas. Di bagian atas, di sini ada package. Nah, package itu adalah suatu folder yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan kelas-kelas yang memiliki kemiripan. Jadi, package-nya di sini kita isi, misalnya nama package-nya adalah main. Kemudian di bawah sini, ada name. Di sini kita bisa isi nama kelasnya. Nah, untuk nama kelasnya, naming convention dari kelas adalah menggunakan huruf besar di depannya. Jadi, di sini, aku akan buat suatu kelas namanya main, dan M-nya di sini huruf besar, sesuai dengan naming convention-nya. Nama kelasnya sebenarnya bebas, tapi untuk kelas utamanya, biasa namanya adalah main. Kemudian, kalau udah aku ketik namanya di sini, di bagian bawah sini, which method stop would you like to create? Di sini aku akan centang public static void main. Di sini aku akan centang, dan kalau udah, aku akan klik finish. Nah, di sini kalau aku udah klik finish, di sini dia akan generate beberapa hal nih. Pertama, dia akan bilang, kalau kelas main.java ini berada di package main. Package itu adalah foldernya ya. Seperti yang kalian perhatikan di sini, di sini ada suatu folder namanya main, kemudian ada suatu kelas namanya main.java. Kemudian di sini ada tulisan public class main. Nah, untuk public class main ini, menandakan bahwa ini adalah suatu kelas yang namanya itu main, dengan M-nya huruf besar, seperti yang kita buat tadi. Nah, kemudian di sini akan ada suatu method, public static void main. Untuk public static void main, ini adalah entry point dari java program kita. Jadi, public static void main ini, dia sama seperti in main di C. Kita bisa noting di dalam public static void main ini. Nah, public static void main inilah yang kita generate ketika kita mencentang menu public, menu di sini kita lihat, menu public static void main yang di bawah sini. Nah, ini kalau kita centang, baru kita bisa membuat method ini. Nah, begini untuk membuat suatu kelas di java. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kelas, objek, dan sekarang kita akan membahas mengenai access modifier. Simpelnya, access modifier itu adalah adalah suatu keyword yang kita gunakan untuk menentukan apakah suatu metode atau variable atau kelas bahkan itu bisa diakses oleh siapa saja. Access modifier itu tujuannya untuk menentukan metode atau variable kita itu bisa diakses oleh kelas apa saja. Nah, di sini aku punya suatu tabel yang memberikan beberapa jenis access modifier nih. Ada empat jenis access modifier. Yang pertama itu default, kemudian ada private, protected, dan public. Nah, untuk private, itu nanti baru akan dibahas ketika kita ngomongin yang namanya suatu OOP konsep, encapsulasi. Sedangkan untuk protected, itu baru kita akan bahas ketika kita ngomongin OOP konsep yang namanya inheritance. Nah, untuk sekarang, kita akan bahas dua hal ini saja. akses modifier yang default dan akses modifier yang public. Nah, di sini, di public static void main, yang public ini namanya adalah akses modifier. Di kelas main, di sini juga ada public, ini namanya adalah akses modifier dari kelas main. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, metode entry point kita, public static void main. Nah, main ini namanya adalah metode. Seperti membuat metode pada C, pertama-tama kita punya return type-nya, yaitu void. Kemudian namanya, kemudian di sini parameternya. bedanya kalau di Java, kita punya yang namanya akses modifier yang tadi. Di sini akses modifier dari main itu adalah public. Kemudian kita punya satu keyword lagi, yaitu static. Tapi static ini akan kita bahas di akhir video ini. Akses modifier public, itu artinya metode ini, dia bisa diakses oleh kelas yang sama, kemudian bisa diakses oleh kelas lain di package yang sama, dan yang terakhir, dia juga bisa diakses oleh kelas lain di package yang berbeda. Kita fokus ke tiga hal ini saja. Nah, dia bisa diakses oleh, ibaratnya dia bisa diakses oleh semua kelas. Itu untuk akses modifier yang public. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat kelas dan objek pada Java. Seperti tadi di awal, aku punya suatu ilustrasi seperti ini. Aku punya suatu kelas namanya kucing, dan aku punya tiga objek namanya kucing satu, kucing dua, dan kucing tiga. Nah, untuk kelas kucing, dia punya nama dan umur sebagai atributnya, serta punya makan dan berjalan sebagai metode atau fungsinya. Di sini aku akan coba buat pada Java kita, kita buka lagi Eclipse-nya. Untuk bikin suatu kelas, caranya sama seperti kita membuat kelas main tadi. Di sini, di folder, folder package main, kita klik kanan, kemudian kita pilih new, dan di sini kita pilih kelas. Nah, akan muncul suatu tambahan untuk bikin kelas, pastikan di sini kita bikin di dalam package main, kemudian namanya itu kita beri nama kucing. Berarti kan di sini, K-nya huruf besar, karena naming convention kelas itu, kelasnya harus huruf besar. Kemudian di bawah sini, aku nggak centang apa-apa. Kemudian kalau udah, aku klik finish. Nah, setelah aku klik finish, dia akan ke-generate beberapa hal nih. Pertama, package main menandakan bahwa kelas kucing ini berada di dalam package main, dan kemudian di sini ada public kelas kucing, yang artinya, kita punya suatu kelas yang namanya kucing, dengan access modifier-nya itu public. Nah, di dalam kelas kucing, kita bisa taruh atribut dan metodnya. Kelas kucing punya dua atribut tadi. Kita punya nama dengan tipe data string, kemudian kita punya umur dengan tipe data integer. Nah, kucing ini, dia punya dua metod juga. Yang pertama, dia punya metod makan, dan dua, dia punya metod berjalan. Nah, seperti DC untuk mendeklarasi metod pada java, itu kita butuh return type-nya. Misalnya di sini return type-nya adalah void, kemudian nama metodnya adalah makan, kurung-kurung buka, kurung-kurung tutup, di sini kita bisa taruh parameter, namun sekarang aku nggak pengen taruh parameternya. Nah, di dalam metod ini kita bisa isi dengan kode kita. misalnya di sini aku cuma pengen print, misalnya kucing, di sini java itu otomatis generate print-nya itu formatnya ln. Nah, di sini biar kayak si au ganti ln-nya jadi f aja. Di sini kucing, kemudian format spesifier untuk string itu %s, misalnya di sini aku ketik sedang makan, kemudian enter. nah, di sini kita spesifik apa yang pengen kita print, kita pengen print attribute dari si kucing ini, yaitu namanya. Nah, seperti ini. Kucing, namanya, sedang makan. Nah, untuk metod, bedanya dengan seed dan java adalah metode java itu dia punya access modifier. Nah, kalau kita bikin gini doang, ini sebenarnya bisa juga. Kalau misalnya kita nggak spesifik access modifier-nya apa, dia otomatis access modifier-nya itu adalah default. Nah, access modifier-nya otomatis adalah default. Nah, kita perhatikan untuk access modifier-nya default. Di sini, metode yang memiliki access modifier default, dia bisa diakses oleh kelas yang sama, yaitu sama-sama kelas kucing. Kemudian, dia juga bisa diakses oleh kelas lain yang memiliki package yang sama. tapi, di sini bedanya dengan access modifier yang public. Di sini, kalau access modifier-nya itu default, dia itu nggak bisa diakses oleh kelas lain di package yang berbeda. Sementara public, itu bisa. Untuk sekarang, di Eclipse, kita cuma punya satu package aja, yaitu main. Tapi, nanti seiring program kita semakin kompleks, kita pasti punya package-package yang berbeda. Dan, kita pengen agar metode makan ini bisa diakses oleh kelas-kelas di package yang berbeda tersebut. Maka, di sini kita kasih access modifier-nya adalah public. Nah, seperti ini untuk membuat metode. Kemudian, si kucing ini, dia juga punya metode berjalan. Di sini, public, void, berjalan. Kemudian, di dalamnya, aku bisa isi printf, biar sama kayak si kucing persen S sedang berjalan. di sini, aku print namanya, nama dari si kucing ini, atributnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk membuat atribut dan metode dari kelas kucing. Kita sudah berhasil membuat atribut dan metode dari kelas kucing nih. Sekarang, kita pengen bikin objeknya. Misalnya, kita pengen bikin objek dari kucing 1 sama kucing 2 nih. Gimana cara bikin objek? Nah, di Java, pertama-tama untuk bikin objek, kita perlu bikin yang namanya constructor. Nah, untuk bikin constructor, karena kita pakai Eclipse, ada satu cara singkat untuk bikin constructor, yaitu bisa saja kita klik kanan, di sini klik kanan, kemudian pilih source, kemudian pilih generate constructor using field. Nah, ini kita pastikan centang semuanya, kemudian kita klik generate. Nah, di bawah sini dia akan ke generate satu constructor. Ini kalau cara generate. Tadi caranya itu klik kanan, kemudian source, kemudian generate constructor using field. Nah, atau cara keduanya, kita bisa saja ketik manual what structure-nya. Di sini aku akan ketik manual saja sambil jelasin. Untuk constructor, constructor itu dia adalah suatu metode spesial yang akan dipanggil ketika kita ingin membuat suatu objek. Jadi, constructor ini adalah metode yang pertama kali dipanggil ketika kita bikin objek. Nah, metode spesialnya ini dimana? Construct metode ini, constructor itu dibilang metode spesial karena dia itu metode yang enggak punya return type. Nah, kalau kalian berhatiin di sini untuk bikin objek, kita butuh suatu return type kan ya. Nah, kalau kita bikin constructor, itu kita kayak bikin metode biasa, tapi kita enggak perlu specify return type-nya. Jadi, di sini aku bikin, pertama aku specify access modifier-nya. Biasanya untuk constructor, access modifier-nya itu public. Kemudian, nama constructor-nya. Nah, nama constructor itu selalu sama seperti nama kelasnya. Nama kelasnya kucing, dengan huruf besar, maka di sini aku ketik nama constructor-nya juga kucing, dengan kanya itu huruf besar. Kemudian, kalau udah, sama seperti bikin metode, di sini ada kurung-buka, kurung-tutup, kurung-crawl buka, kurung-crawl tutup. Nah, kita udah berhasil bikin constructor dari kucing. Nah, constructor dari kucing ini, dia yang pertama kali dipanggil ketika kita bikin suatu objek kucing di main dojava nanti. Biasanya, kalau kita bikin suatu constructor, kita juga assign nih, nilai-nilai dari atribut yang kita punya. Kita punya atribut nama dan umur, dan kita pengen masukin nilai dari nama dan umur ini ke dalam atribut di sini. Jadi, di sini di constructor, kita bisa terima suatu parameter. Nah, misalnya di sini aku punya parameter dengan tipe data string, namanya, misalnya nama 1, kemudian parameter satunya lagi dengan tipe data integer, misalnya umur 1. Dan di dalam constructor sini, aku bisa inisialisasi atribut di sini dengan nilai pada parameter ini. Jadi, aku inisialisasi misalnya nama itu sama dengan nama 1, kemudian umur itu sama dengan umur 1. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kita bikin constructor-nya, kita bisa bikin objek dari kucing ini di main. Nah, cara bikin suatu objek, kita bikinnya di dalam public static void main ini ya. Bikin objek kucing 1 dari kelas kucing. Cara bikin objek pertama-tama kita panggil constructor-nya terlebih dahulu. Cara panggil constructor, kita menggunakan suatu keyword namanya new. Kemudian, kita tulis nama constructor-nya, yaitu kucing. Nah, kita tulis nama constructor di sini ya, kucing. kemudian kucing ini menerima beberapa argumen nih. Di sini, di constructor-nya, si kucing dia menerima dua argumen. Nama bertipe data string, dan umur bertipe data integer. Maka di sini aku masukin aja. Misalnya, namanya itu Milo. Kemudian, umurnya dua tahun. Dan terakhir semikolon. Nah, inilah cara kita memanggil constructor. constructor. Kemudian, constructor ini bisa kita tampung ke dalam suatu variable. Di sini, kita akan tampung si constructor ini dalam suatu variable. Tipe data dari variablenya adalah kelasnya, yaitu kelas kucing. Kemudian, nama objeknya, misalnya, kucing 1. Jadi, di sini, aku panggil constructor-nya, kemudian, aku tampung ke dalam suatu variable, namanya kelas reference. Dia nge-referensi ke dalam kelas kucing, dan nama objeknya adalah kucing 1. Jadi, cara kerjanya, di sini, ketika aku bikin suatu objek di main, dia akan memanggil constructor di kucing.java ini. Aku akan panggil constructor yang ini, kemudian, aku akan inisialisasi atribut di sini dengan value dari parameternya yaitu milo dan umurnya yaitu dua. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerjanya ketika kita membuat suatu objek. Nah, setelah kita bikin suatu objek, kita bisa akses atribut dan metode dari objek kucing 1. Nah, untuk akses atribut dan metode-nya, kita bisa menggunakan .operator setelah memanggil nama objeknya. Misalnya, untuk akses atribut. di sini, kucing 1 dia punya dua atribut yaitu nama dan umur. Di sini aku bisa akses caranya itu aku tulis nama objeknya, di sini nama objeknya adalah kucing 1. Kemudian, dengan tanda titik .operator kita bisa akses nama dan umur dari kucing 1. Jadi, di sini aku klik nama. atribut ini akan aku langsung print aja. Sysout kemudian ctrl enter kemudian kucing 1 .nama Nah, kita akan print nama dari kucingnya nama. Di sini aku kasih label. Nah, ini kalau misalnya aku print dia akan nge-print namanya itu Milo sesuai dengan nama yang sudah kita masukin waktu kita bikin objek. Nah, di sini kita juga bisa akses umurnya. di sini aku ketik umur kemudian plus kucing 1 .umur Dan di sini kalau aku print dia akan ke-print namanya Milo umurnya 2 sesuai dengan apa yang kita assign waktu kita bikin objek. Nah, kemudian kita juga bisa akses metodnya nih. Untuk akses suatu metod caranya sama seperti kita akses suatu variable. Di sini aku akan akses metod dari si objek kucing 1 ini. Nah, pada kelas kucing kita punya dua metode yaitu makan dan berjalan. Jadi, cara akses suatu metode dari suatu objek caranya adalah kita specify nama objeknya misalnya kucing 1 kemudian .operator kemudian nama metodnya. Misalnya yang pertama itu makan dan yang kedua itu kucing 1 terus kita panggil nama metodnya itu berjalan. Nah, ini kalau kita jalanin dia akan nge-print isi dari metod yang kita panggil yaitu makan dan berjalan. Oh ya, untuk jalanin suatu program java di Eclipse itu bisa pakai shortcut namanya S12 di keyboard. Ini untuk jalanin program java atau bisa juga pakai tombol kotak hijau ini. Nah, ini kalau kita jalanin pakai tombol kotak hijau hasilnya bakal sama. Nah, begitu cara mengakses atribut dan metode dari suatu kelas. Jadi, ketika kita memanggil suatu metode makan, maka dia akan jalanin metode yang di sini. Dia akan nge-print kucing namanya sedang makan. Dan yang kedua, metode berjalan, dia akan akses di sini metode berjalan, jadi kucing terus namanya sedang berjalan. Nah, tadi kita bikin satu objek, namanya kucing satu. Kita juga bisa bikin objek lain. Seperti yang tadi aku bilang, kelas itu kan hanya template-nya saja, sementara objek itu ada representasi dari benda di dunia nyata. Jadi, di sini aku bisa bikin objek satu lagi, misalnya aku kasih nama kucing dua, kemudian aku panggil konstrukturnya new kucing, kemudian di sini namanya aku bedain, namanya misalnya snowy dan umurnya satu. Kemudian aku bisa akses attribute-nya juga, misalnya di sini sysout println, misalnya namanya di sini kucing dua, top, nama, kita akan akses nama dari kucing dua, kemudian di sini misalnya umurnya kucing kucing dua dot umur nah, kemudian kita juga bisa akses metode dari si kucing dua ini caranya kucing dua dot makan sama kucing dua dot berjalan nah, ini coba kita jalanin lagi dengan F11 atau kita klik tanda panah hijau di sini dia akan nge-print atributnya namanya nama dari kucing satu umur dari kucing satu serta metode-metode dari kucing satu kemudian yang kedua di sini kita akan nge-print atribut dari kucing dua yaitu namanya snowy umurnya satu sesuai yang kita inisialisasi waktu bikin objeknya serta metode dari objek kucing dua ini di sini kucing namanya atributnya adalah snowy sedang makan dan snowy sedang berjalan seperti itu untuk mengakses atribut dan metode dari suatu objek nah tadi kita bahas kelas itu objek dan kita juga sudah bahas yang namanya constructor kita juga sudah bahas yang namanya metode sekarang kita akan bahas materi terakhir kita yang namanya static variable and method nah disini kalau kalian lihat untuk keyword static itu sudah ada di metode pertama kita public static void main tapi sebenarnya static itu apa sih jadi static itu adalah suatu keyword yang digunakan untuk jika ada suatu variable atau metode yang static maka variable atau metode static tersebut akan dibuat sebelum buat objek jadi semua variable atau metode yang static itu gak bisa itu gak terikat dengan objeknya tapi dia akan terikat dengan kelasnya nah pertama-tama kita akan bahas mengenai variable static terlebih dahulu nah untuk bikin variable static kita bisa bikin pertama di kelasnya di kelas utamanya disini main juga bisa atau bisa kita bikin di kelas kucing nah untuk variable static itu gak bisa dibuat di dalam method nah dia hanya bisa dibuat pada kelasnya jadi misalnya kalau aku membuat static static integer aku pengen buat suatu integer misalnya angka terus misalnya value-nya 10 terus disini aku bikin static nah dia bakalan error tulisan errornya itu karena untuk static itu dia gak bisa dibikin dalam suatu method disini kan method main nah static itu gak bisa dibikin dalam suatu method dia bisanya dibikin itu di luar method yaitu pada kelas main ini langsung jadi disini aku harus bikin static terus integer angka 10 kayak gitu untuk static dia hanya bisa dibuat pada kelas main pada kelasnya saja bisa dibuat pada methodnya nah sekarang aku akan coba bikin suatu bikin suatu variable static pada kelas kucing java misalnya 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 disini aku buat suatu variable tipe datanya integer misalnya counter static nilainya 0 terus disini aku kasih keyword static nah tujuan aku kasih keyword static ini adalah aku pengen agar variable counter static ini dia gak terikat pada objek kucing 1 maupun kucing 2 namun dia terikat pada kelas si kucing ini nah misalnya di constructor disini aku masukin counter static plus plus setiap kali dia panggil constructor si counter static ini dia bakal nambah 1 nah kalau udah di main java aku akan coba akses aku akan coba akses variable static nya nah untuk akses variable static caranya itu kita menggunakan nama kelasnya yaitu kucing kemudian dot operator kemudian nama variablenya yaitu counter static nah seperti ini kemudian kalau udah disini variablenya aku masukin ke fungsi print run karena pengen aku print disini kita kasih tambahan string aja counter static tanda plus disini nah ini kalau misalnya kita print disini counter static nilainya adalah 2 kenapa nilainya 2 karena kita panggil constructor nya 2 kali pertama ketika kita bikin suatu objek kucing kita panggil constructor kucing nah disini counter nilainya itu 1 dari 0 nilainya itu 1 oh ya sini typo sorry nah terus kedua disini aku bikin suatu objek kucing 2 nah disini counter itu nilainya 2 karena aku panggil constructor sekali lagi jadi ketika kita bikin kucing 1 disini counter static nilainya 1 terus ketika kita bikin kucing 2 disini counter static nambah 1 lagi jadi nilainya 2 nah beda halnya ketika kita bikin suatu variable yang gak static misalnya disini aku contohin satu variable lagi misalnya counter non static aku samain inisialisasi dengan 0 kemudian setiap kita panggil suatu constructor dia akan nambah nah kita coba lihat perbedaan antara counter yang static sama yang non static disini aku akan coba print misalnya aku akan kasih tambahan counter non static kemudian apa yang kita print kita akan nge-print counter non static nah tapi kalau kita pengen nge-print suatu variable yang non static kita harus akses objeknya nah misalnya disini aku akan pakai objek yang udah kita buat yaitu kucing 2 disini kucing 2 kemudian .operator untuk mengakses counter non-static disini bedanya udah terlihat jelas ya untuk aku ingin akses variable static pada kelas kucing untuk yang static aku bisa akses melalui kelasnya yaitu kucing sementara non-static aku perlu akses melalui objeknya nah disini kalau aku coba jalanin disini counter static itu nilainya 2 sementara non-static itu nilainya 1 kenapa counter non-static nilainya 1 itu karena dia terikat pada objek kucing 2 jadi untuk variable yang non-static itu dia baru akan dibuat ketika dia membuat objeknya jadi kita harus buat objek kucing 2 dulu baru variable non-static seperti nama umur dan counter non-static ini akan dibuat jadi disini counter non-static itu nilainya 1 karena counter non-static baru akan dibuat ketika objek kucing ini dibuat dan ketika objek kucing 2 ini dibuat dia baru panggil konstrukturnya itu 1 kali nah seperti itu bedanya variable static dan non-static satu lagi mengenai variable static disini di class main main.java aku sudah membuat suatu variable static namanya angka nah disini kita bisa ubah nilai angka ini misalnya jadi 15 terus kita print aja angkanya ini kalau kita jalanin disini dia bakal ke print angkanya jadi 15 nah beda halnya kalau misalnya aku bikin suatu variable non-static disini misalnya in 6 aku bikin angkanya 10 terus disini aku coba akses 6 misalnya ganti jadi 15 nah disini dia bakal error kenapa perhatikan disini di dalam metode main pada metode main disini ada suatu keyword yaitu static nah kita sekarang masuk ke materi static method untuk static method semua variable yang dipanggil di dalam static method dia harus berupa static juga jadi disini di 6 harus aku tambahin static kalau pengen aku panggil ke dalam suatu static method yaitu main nah kurang lebih seperti itu untuk static variable sekarang materi terakhir kita kita akan membahas mengenai static method untuk static method kita bisa buat di dalam kelas main.java ini atau kita bisa buat di dalam kelas kucing.java nah untuk method yang static itu sama seperti variable yang static yaitu terikat pada kelasnya bukan pada objeknya jadi suatu method yang static itu dia sudah dibuat sebelum kita bikin objek tapi untuk method static ada satu tambahan lagi semua method atau variable yang dipanggil di method static itu harus static juga nah cara bikin method static itu gimana misalnya nih aku punya suatu method static di bawah disini kan method public static void main kurung-kurung buka terus disini kurung-kurung tutup ya nah di bawah dari di bawah method main ini aku pengen bikin suatu static method untuk bikin static method pertama-tama kita bikin method seperti biasa dulu misalnya disini aku pengen bikin suatu method dengan return type itu void kemudian nama methodnya misalnya menu nah tapi kalau static kita bisa tambahin keyword static di depannya static terus di depannya static baru kita tambahin access modifier yang bisa disini public jadi seperti ini untuk membuat suatu static method nah di dalam static method ini kita bisa kasih code yang pengen kita masukin misalnya disini aku cuma pengen nge-print doang misalnya disini menu 1 sama sysout ztml spasi aku pengen print menu 2 terus disini kita panggil metode si menu ini di dalam entry point dari program kita public static void main disini aku akan panggil misalnya menu kalau udah kita save terus kita jalanin disini setelah kita nge-print objek-objek kita kita akan nge-print menu disini kita panggil menu nah kalau kita panggil menu kita akan nge-print semua isi dari menu ini kita nge-print menu 1 dan menu 2 nah berarti kan kalau disini keyword staticnya kita ilangin keyword static kita ilangin disini dia bakalan error kenapa? karena metode main ini dia adalah metode yang static jadi semua metode yang dipanggil di dalam metode static main ini dia harus berupa static juga nah kurang lebih seperti itu untuk membuat metode static dan memanggilnya di kelas main sekarang gimana kalau misalnya aku pengen buat suatu metode static di dalam kelas kucing.java untuk membuat metode static dalam kelas kucing.java disini sama aja kayak kita membuat metode static di dalam kelas main disini aku kasih access modifier-nya kemudian return type-nya misalnya aku buat fungsinya namanya mengeong dan disini aku kasih keyword namanya static nah kapan kita pakai metode static sama metode non-static biasanya kita pakai metode static itu ketika kita gak pengen akses atributnya kalau misalnya tadi nih metode makan sama metode berjalan kita kan pengen akses value dari atribut kucing ini kan ya namanya yaitu namanya sementara kalau kita bikin metode static itu biasanya kita gak pengen akses atribut dari objek yang kita buat karena seperti tadi aku bilang metode static itu gak terikat pada objek dia terikat pada kelas kucing ini aja disini misalnya aku langsung print aja mail mail nah kemudian kita akan coba akses metode ini di kelas main java disini aku akan coba print aku akan coba akses metodenya untuk metode static cara mengaksesnya itu adalah nama kelasnya yaitu kucing kita gak perlu bikin objeknya kucing kemudian dot kemudian mengeong nah disini aku coba jalanin nah dia akan ke print ketika kita bikin kita panggil si metode mengeong ini dia akan panggil metode di dalam si kucing java yaitu mengeong dia akan nge print meong meong seperti ini nah perhatikan untuk metode dan variabel static aku gak perlu bikin objeknya jadi ini seandainya aku komen ya aku komen semua objeknya disini kucing satu sama waktu aku bikin kucing satu sama bikin objek kucing dua itu aku komen aku tetap bisa akses variable static dari isi kelas kucing sama metode static dari kelas kucing nah ini kalau aku print dia akan tetap nge-print counter staticnya sama dia akan tetap jalanin kucing mengeong tapi berarti disini counter staticnya itu nilainya 0 karena disini aku gak panggil aku gak panggil constructor sama sekali jadi disini nilainya 0 untuk counter staticnya nah kemudian kita juga bisa panggil metode staticnya yaitu mengeong walaupun kita gak bikin objeknya nah kurang lebih seperti itu untuk materi object oriented concept di java sekian terima kasih